Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my video Yeah, kali ini Videonya bukan daily lagi Kali ini videonya Aku akan ngebahas Tentang Salah satu brand Makeup yang udah terkenal Yang udah lumayan terkenal dan pastinya Kalian juga tau itu apa Ini dia Oriflame Yeay Kali ini kita akan Unboxing dari beberapa Produknya Oriflame Gini ceritanya Awalnya aku kurang begitu Struck dengan produk ini Pada mulanya Cuman ketika aku ketemu dengan Salah satu teman kantor aku Yaitu Mbak Echa Yeay Mbak Echa Aku jadi Mencoba untuk Memakai salah satu produknya Dulu Waktu aku masih kuliah sih Aku pernah pake salah satu produk Dari Oriflame Yaitu aku cuman pake Eyeliner sama Blush on Terus waktu itu sempet juga Aku jadi membernya cuman karena berhubung Anak kuliahan kan Ya you know lah Mood-moodan gitu kan Jadi Ya gak terlalu digelutin gitu Sebenernya kalo misalkan itu bisa digelutin Maksudnya di Di Apa Difokusin gitu Itu jadi Bisa jadi bisnis Buat kalian Cuman kalo aku pribadi Aku Menggunakan itu Dan aku menjadi member itu Hanya karena Aku ingin menggunakan produknya Jadi member itu selain kita bisa Mendapatkan harga Member Kita juga bisa sekaligus Berbisnis guys Untuk kalian yang pengen banget Bisnis kecil-kecilan Kalian bisa gabung Untuk jadi member Oriflame Caranya gimana Kalian juga bisa Ngubungin ke aku Karena disini aku juga Udah jadi member Tapi Mungkin aku hanya Untuk Konsumsi pribadi Kalo untuk bisnis Ya Belum terlalu Difokusin untuk saat ini Kalian juga bisa nih Ngubungin sih Mbak Eca Disini nih Kontak personnya Mbak Eca Atau Aku akan Tulis di description box aku Apa-apa aja Yang akan aku Unboxing Dan kontak personnya Mbak Eca Atau kontak person aku Jadi Aku punya Ini dia Ini sih ada mereknya Ini salah satu mereknya Oriflame juga Namanya The One Produknya juga banyak Dan aku juga memakai Salah satunya Kalian tau Isi tas ini apa Isi tas ini adalah Alat tempur makeup aku Ini sih untuk Makeup-makeup yang berat Kayak misalkan Makeup-makeup Ke acara pesta Makeup ke Acara-acara formal Entah apalah Terserah kalian Pokoknya acara-acara Tertentu Gitu kan Isinya apa aja Yuk Kita Buka dulu Taraa-acara Banyak banget kan Oke oke Aku akan Ngebahas Satu per satu Jadi Awalnya Aku cuman Nyobain Eyeliner Tapi akhirnya Merambat Cobain ke beberapa Makeup-makeup lain Dari lipstick Foundation Dan Semuanya Kita akan bahas Satu per satu dulu Dimulai dari yang besar Dulu kali ya Jadi gini Ini juga salah satu Produk andalan aku Sunzone Oriflame Sunzone Jadi Buat kalian yang demen banget Panas-panasan Yang demen banget Keluar-keluar Foto-foto Foto Yang langsung Bersapasan dengan Sinar matahari Kalian Pakai aja nih Si Sunzone-nya Oriflame Ini lumayan bagus banget Jadi waktu itu aku pernah Ke pantai Waktu ada acara Routing kantor gitu Dan untungnya Aku bawa ini Karena Di pantai itu Panas banget Sumpah Bisa-bisa Kulit kita jadi gosong Dan untungnya Aku bawa ini Dan aku Olesun ke Beberapa bagian Karena aku pake hijab Jadi paling aku Olesun di bagian tangan Terus Kaki Wah Itu jangan sampe Belang ya guys Oke Next Ke ini dia Ini udah tinggal dikit Aku juga pake ini Jadi ini tuh Reflame Essence And Co Lemon And Carbona With Natural Essential Oil Jadi ini adalah Hand and Body Lotion Wanginya tuh enak banget guys Sumpah Ini wanginya Lemon-lemon gitu Terus Seger banget Kalo dipake Ke tangan tuh Wanginya sampe Keluar Gitu Kasih basahnya Pokoknya Wanginya Enak deh Seger Dan lanjut lagi Kita ke Ini dia Aku pake ini Jadi Nanti Di next vlog aku Aku mau bikin Makeup challenge Atau tutorial makeup Sebenernya sih aku gak jago-jago Banget untuk makeupan Cuman mungkin aku akan Kasih tau ke kalian Makeup apa aja Yang biasa aku pake Dan gimana sih cara aku makeup Wajah aku Jadi sebelum aku Untuk memakai foundation Kita unboxing ini Ini dari salah satu Produknya Oriflame Merknya The One Ini adalah Illus Skin Face Primer Bentuknya itu Seperti ini Ya Dia kayak Untuk primer gitu loh guys Biar makeupnya tahan lama Aku pake ini Ini diolesinnya Sedikit-sedikit aja Ke wajah Nanti untuk Cara pemakaiannya Aku akan jelaskan Di tutorial makeup Kali ini aku hanya unboxing aja Jadi Sebelum kita menggunakan Foundation Kita menggunakan Si Illus Skin Face Primer ini Oke Lanjut ke Foundation Setelah menggunakan Primer Aku akan Mengoleskan Wajah aku Dengan si Foundation ini Merknya Giordani Gold Tapi disini Aku punya Dua warna Yang warna Pertama Itu Yang Natural Baggy Dengan yang Porcelain Jadi Kalau kalian mau Menggunakan foundation Kalau bisa Disesuaikan dengan Warna kulit kalian Supaya Nggak Belang Si Giordani Gold Ini ada Ada Jenisnya tuh Ada dua macam deh Kalau nggak salah Cuman Aku yang satunya Kurang hafal Yang ini Aku pake itu Yang Longwear Mineral Foundation SPF 15 Untuk warnanya Sendiri Seperti ini Guys Ini untuk Yang warna Sorry Ini untuk Yang warna Porcelain Jadi dia Warnanya Agak terang Seperti ini Nah Kalau yang Ini Satunya lagi Itu Yang natural Warnanya natural Tapi dia Agak lebih gelap Seperti ini Merknya sama Giordani Giordani Gold Cuman Warnanya aja Yang berbeda Jadi waktu itu Aku salah beli Aku pikir Ini warnanya Udah lumayan terang Karena Untuk kulit aku Kan Nggak terlalu gelap Aku salah beli Aku belinya Yang ini Terus Akhirnya Aku Kemarin Baru beli lagi Yang porcelain Ini Ini soalnya Warnanya Lebih terang Setelah Aku menggunakan Foundation Aku menggunakan Ini dia Kotaknya Aku menggunakan Si Conceller Conceller Yang aku pakai Juga dari Giordani Gold Warnanya Warna light Eh nggak Ini medium deh Kalau nggak tahu Ini Ini warnanya Ini warnanya Ini yang medium Dia Di bawahnya Dari yang light Ini untuk Bawah mata Buat kamu yang punya Bawah mata yang Gelap Diusahkan Diusahkan menggunakan Diusahkan menggunakan Conceller Supaya Menyamarkan Warna gelap Pada Kelopak mata So Selanjutnya So selanjutnya Ini dia Aku menggunakan Bedak tabur Dengan Merk yang sama Itu dari Giordani Juga Untuk warnanya Sendiri Ini Giordani Gold Invisible Touch Loose Powder Warnanya Warna natural Kalau kalian lihat Disini warnanya Seperti ini Ini bedak Bedak Tabur Karena Aku lebih suka Pake bedak Tabur Dibanding Bedak Yang padat Tapi disini Aku juga punya Bedak Bedak Padatnya Kalau misalkan Kayak yang ribet Gitu Pake bedak Tabur Kan agak Sedikit Berantakan Kalau kayak Pergi-pergian Aku biasanya Bawa ini The One Matte Velvet Powder Ini bedak Yang Padatnya Untuk Warnanya Sendiri Itu Seperti ini Oke Next Lanjut ke Kita kemana ya Oke Ini dia Aku Menggunakan The Eyebrow Kit Jadi Aku menggunakan Dua Eyebrow Disini Aku pake Eyebrow Kit Yang ini Dengan Satu lagi Itu Eyebrow Yang Gel Sorry ya Ini udah Yang Gel Seperti ini Warnanya Dan Aku kenapa Suka Si The One Eyebrow Kit Ini Dia tuh Ada kuas Kuasnya itu Ditaruh disini Itu lucu banget Dan kemasannya Praktis Jadi Kalian gak perlu Takut kuasnya Untuk hilang Kemana-mana Atau kesimpen Dimana Hilang Atau Nyelip Dimana Karena Dia tuh Ada tempat Kuasnya sendiri Gitu Kayak gini Lucu ya Oke Lanjut lagi Ke Mana ya Ini Ini dulu ya Sorry Ini udah Agak berbusa gitu Karena Kemaren Agak aku pake Ini The One Over Makeup Remover Dari Oriflame Jadi Kalo misalkan Kalian Mau bersihin Lipstick Atau Mau bersihin Apa Namanya Alis Atau Eliner Pake ini Cepet 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 Ini Dia Giordani Gold A Brow Gel Ini Yang Tadi Kalo Yang Tadi Yang Kit Ini Gel Ini Dari Merk Giordani Gold Juga Aku Suka Ini Juga Aku Suka Ini Karena Dia Bentuk Seperti Ini Jadi Bisa Sekaligus Nyesir Alis Kita Gitu Guys Jadi Kerjanya Double Oke Oke Lanjut Ke Ini Dia Giordani Gold Juga Gak Tau Kenapa Aku Suka Banget Sama Produk Giordani Karena Apa Ya Emang Agak Mahal Sih Cuman Harga Tuh Enggak Bong Giordani Gold Bronzing Peerls Oke Warnanya Seperti Ini Aku Akan Kasih Unjuk Kalian Dia Tuh Kayak Ada Bulir Bulir Kayaknya Gitu Itu Lucu Banget Sumpah Ini Awet Banget Dulu Aku Tempat Punya Waktu Jaman Kuliah Dari Jaman Kuliah Sampai Aku Pertama Kali Kerja Masih Awet Banget Dan Gak Awet Itu Adalah Ketika Ada Ponakan Dimain Karena Kan Bulut Bulut Lucu Di Pecah Pecahin Gitu Jadi Ya Udah Abis Oke Lanjut Ke Ini AC Aku Suka Banget AC Doe Fairy Ini Dari Merk Fairy Mi Tapi Jadi Disini Aku Punya Dua AC Doe Merknya Sama 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 Fairy Mi Cuman Warnanya Beda Yang Satu Light Smokey Yang Satu Romance Kita Kita Akan Buka Satu Satu Yang Light Smokey Dulu Ya Ini Yang Light Smokey Sumpah Warnanya Wah Keren Banget Deh Buat Kalian Suka Makeup Makeup Smokey Gitu Cocok Banget Sorry Ini Udah Agak Gerantakan Warnanya Seperti Warnanya Gelap Tapi Cenderung Natural Gitu Oh Oh Ya Sorry Ya Guys Kalau Kalian Mendengar Suara Motor Mobil Karena Kebetulan Rumah Aku Ada Di Pinggir Jalan Jadi Agak Sedikit Berisik Nah Ini Dia Fairy Mi Yang Romance Warnanya Tuh Ya ampun Sweet Banget Warnanya Lucu Lucu Banget Pokoknya Jadi Ada Banyak Kebetulan Aku Suka Banget Warna Yang Pink Peach Terus Ungu Yang Lanjut Lagi Ke The One Color Match Eyeshadow 2 Ini Dari Merknya The One Ini Juga Eyeshadow Cuman Isinya Hanya Ada Dua Nah Seperti Ini Warnanya Warna Warna Abu Light Grey Dan Dark Grey Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Penampilan Yang Agak Natural Natural Aja Nih Cocok Banget Warnanya Pas Dia Gak Terlalu Mencolok Cenderung Natural Lanjut Lagi Ke Ini Dia Kalian Tau Ini Apa Ini Adalah Eliner Eliner Dari Oriflame Juga Untuk Warnanya Carbon Black Jadi Ini Namanya Kajal Eliner Sumpah Ini Tuh Pekat Banget Warnanya Bentuknya Kayak Gini Pasti Awet Warnanya Pekat Banget Jadi Kadang Aku Suka Pake Dua Kali Aku Pake Ini Dulu Kajal Ini Dulu Setelah Itu Aku Pake Eliner Yang Stylo Eliner Stylo Ada Di Kotak Satu Lagi Satu Satu Oke Selanjutnya Ini Dia Buat Kalian Yang Punya Bibir Kering Aku Saranin Banget Untuk Pake Oriflame Tender Care Tender Care Dari Oriflame Black Curren Dan Salah Satunya Kalau Yang Aku Punya Itu Yang Tender Care Rose Protecting Balm Rasanya Kayak Apa Rasanya Macem Macem Ada Rasa Buah Buahan Cuman Kalau Aku Ini Rose Sumpah Ini Berhasiat Banget Karena Kebetulan Aku Punya Jenis Bibir Yang Kering Jadi Mau Pake Lipstick Apapun Kalau Belum Dipake Ini Kering Jadi Aku Mengandalkan Ini Untuk Cara Pemakaian Untuk Kalian Yang Punya Bibir Yang Kering Super Kering Banget Aku Saranin Untuk Sebelum Tidur Kalian Pake Terus Kayak Mau Sehari Hari Sebelum Pake Lipstick Aku Saranin Buat Pake Karena Kalau Pake Ini Itu Bibir Jadi Gak Kering Oke Lanjut Ke Penjepit Gulu Mata Ini Dia Aku Punya Penjepit Gulu Mata Dari Sekian Penjepit Gulu Mata Yang Aku Punya Dari Merk Yang Lain Oke Lanjut Ke Conceller Lagi Aku Disini Punya Dua Canceler Kalau Yang Tadi Kan Yang Dari Gilda Gold Kalau Ini Dari The One Everlasting Conceller Dengan Warna Yang Warnanya Apa Warnanya Itu Deep Begy Jadi Warnanya Agak Gelap Jadi Lagi Lagi Aku Salah Beli Waktu Itu Sumpah Lumayan Gelap Untuk Kalian Yang Punya Warna Kulit Ada Tukang Bakso Enak Banget Ada Nggak Ya Abang Lanjut Ya Ini Si Conceller Yang Warnanya Lumayan Gelap Seperti Ini Jadi Ini Jadi Nggak Terpakai Tukang Bakso Mengganggu Ha Bakso Aku Pingin Bakso Oke Lanjut Lagi Ke Apa Ya Oke Ini Dia Aku Punya Eyeliner Pencil Ini Dari Merk Fairy Me Juga Warnanya Ada Warna Putih Double Trouble Wah Ini Sangat Apa Ya Sangat Bagus Banget Karena Dia Punya Dua Warna Hitam Yang Warna Putih Kalau Misalkan Kalian Mau Makeup Makeup Yang Kelihatan Glowing Glowing Kalian Bisa Pakai Ini Yang Warna Putih Taruhnya Di bawah Mata Biasanya Aku Jadi Kelihatan Muka Kita Kayak Ada Cerah Lanjut Ke Sisir Sisir Alis Aku Punya Dari Merak Oriflame Juga Ini Biasanya Kalau Sebelum Aku Pakai Eyebrow Untuk Membentuk Alis Biasanya Aku Sisir Sisir Supaya Alis Lebih Rapi Oke Lanjut Lagi Ke Lip Laner Ini Dari Merk The One Juga Color Stylist Lip Laner Jadi Sebelum Aku Menggunakan Lipstick Aku Menggunakan Lip Laner Blue Ini Warnanya Warna Pink Gitu Sih Cuman Warnanya Kalau Di Bibir Agak Soft Seperti Ini Dipakainya Dimana Ini Dipakainya Di Bagian Bibir Bawah Dan Atas Jadi Digarisin Aja Gitu Di Bagian Batas Batas Bibir Digarisin Kemudian Di bagian Centernya Baru Kalian Pakai Lipstick Sesuai Dengan Selera Warna Kalian Nah Aku Selain Punya Tender Care Aku Punya Lip Pakai Lip Balm Dari The One Ini Sangat Berguna Juga Untuk Jenis Bibir Kalian Yang Sangat Sangat Kering Warnanya Lucu Warnanya Pink Pink Gitu Oke Kita Lanjut Ke Lipstick Jadi Aku Disini Punya Tiga Lipstick Dari Merk The One Kita Akan Lihat Satu Satu Lipstick Yang Pertama Itu Warnanya Merah Batak And Blush Red Lanjut Lipstick Berikutnya Itu Warnanya Vivid Pink Warnanya Pink Banget Buat Kamu yang suka Bukan Warna Pink Ini Recommended Banget Next Warna Yang Terakhir Adalah Warna Berry Crush Ini Salah Satu Lipstick Favorit Aku Warnanya Keren Banget Lanjut Lagi Ke Eliner Tadi kan Aku belum Kasih tau Eliner Andalan Aku Yang Biasa Aku Pakai Itu Aku Tarunya Di Ini Ini adalah Tas Makeup Yang sering Aku bawa Ke kantor Isinya Apa Aja Isinya Gak Banyak Isinya Pastinya Produknya Oriflum Juga Jadi Kalau Aku Ke kantor Itu Aku Gak Pernah Bawa Makeup Yang Banyak Dan Aku Gak Pernah Pake Makeup Beres Aku Hanya Pake Eliner Sama Lipstick Lipstick Yang Aku Pake Itu Yang Mana Yang Tiga Tadi Dan Salah Satunya Yang Menjadi Favorit Aku Yang Tadi Yang Berry Crash Lalu Aku Bawa Ini dia Ini tender Care Cuman Ini Wanginya Cherry Enak Banget Karena Itu Tadi Aku Punya Bibir Yang Sangat Sangat Kering Jadi Aku Selalu Membawa Ini Kemana Mana Dan Ini dia Eliner Andalan Aku Eliner Dari The One Yang Style Low Ini Keren Banget Ini Bisa Ngebentuk Ujung Alis Kalian Menjadi Seperti Ini Tergantung Dari Kalian Ngebentuk Cuman Aku Suka Banget Nah Tadi Itu Tadi Tas Makeup Yang Biasa Aku Bawa Ke Kantor Jadi Aku Kalo Kekantor Aku Gak Pernah Makeup Aku Cuman Pake Eliner Bawa Dan Tender Care Yang Aku Bawa Tadi Terus Apalagi Kayaknya Udah Cukup Sekian Video Aku Kali Ini Semoga Kalian Yang Nonton Bisa Terspirasi Dari Video Yang Aku Buat Ini Menambah Wawasan Kalian Dan Kalo Misalkan Kalian Tertarik Kalian Boleh Menghubungi Aku Atau Ke Mbak Echa Nanti Di Description Box Aku Akan Kasih Kontakt Person Aku Atau For Watching And Don't Forget To Like And Subscribe See you Next Week Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye